Intro Salam dalam kasih Kristus Untuk seluruh cemaat dan simpatisan GKI Kediri Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada Jumpa lagi dalam sarapan Sapaan Pengharapan Senang boleh menyapa Ibu Bapak dan Saudara sekalian Yang setia mengikuti program sarapan GKI Kediri Kita akan mendengarkan firman Mari kita berdoa bersama Bapak terima kasih untuk hari baru yang Tuhan beri Maka perlengkapilah diri ini dengan firmanmu Sehingga kami melakukan kehendakmu Di dalam kehidupan kami sehari-hari Dan roh kudus menolong mengurapi setiap kami Agar kami dapat memahami Tapi juga melakukan firmanmu dalam keseharian kami Kami sambut firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon Amin Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema Fonis Bebas Tak Bersalah Dari ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-17 Dalam mengadili jangan pandang bulu Baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan Jangan gentar terhadap siapapun Sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu Harus kamu hadapkan kepadaku Supaya aku mendengarnya Terpujilah nama Tuhan Bapak dan sejarah publik hari ini menaruh perhatian Pada berbagai macam keputusan yang diambil di dalam persidangan Baik itu yang menyangkut urusan politik sampai hukum pidana Sebut saja dua kasus terakhir yang menarik untuk dilihat Fonis Bebas kepada Peggy Setiawan yang dianggap sebagai korban salah tangkap Dan Fonis Bebas kepada Ronald Tanur tersangka pembunuh pacar Keduanya mendapat Fonis Bebas Tak bersalah Namun respon publik berbeda terhadap dua keputusan itu Yang satu diapresiasi Yang lain dikritisi Dan merespon dinamika peradilan yang terjadi Seorang pemuda berkata satir Hati-hati jangan main-main dengan hukum Daripada kamu dimainin sama penegak hukum Bapak Nasir, bacaan kita adalah bagian dari nasihat Musa Yang diberikan kepada para hakim yang dipercaya Untuk mengadili perkara-perkara yang terjadi di antara umat Israel Musa menegaskan tentang keadilan dalam menegakkan hukum Dan pengambilan keputusan Sehingga para hakim diminta untuk tidak pandang bulu Dan tidak gentar terhadap siapapun Sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah Itu artinya Musa hendak mengingatkan Bahwa pertanggung jawaban para hakim Bukan hanya kepada manusia saja Tetapi para hakim harus dapat mempertanggung jawabkan keputusan Dalam pengadilan itu Kepada Allah sendiri Bukan hal yang mudah Tapi bisa diwujudkan Kalau para hakim Lebih takut dan tunduk kepada Allah dan hukumnya Daripada tunduk dan takut pada manusia dan kuasanya Maka penting Ibu bapak dan saudara sekalian Kita pun juga perlu Mendoakan para penegak hukum di negara ini Supaya takut dan tunduk kepada Allah Sehingga berani menegakkan keadilan Bapak Ibu dan saudara dalam kehidupan Kita pun juga seringkali diposisikan Sebagai seorang yang harus mengambil keputusan Atas sebuah persoalan atau perkara Baik itu dalam peran kita di tengah keluarga Di tempat kerja, di gereja maupun di masyarakat Maka dalam situasi itu Mari kita mengingat Setiap keputusan yang kita ambil Bukan hanya harus adil Tapi juga harus dapat dipertanggung jawabkan Di hadapan Allah dan sesama Tapi sekaligus Keputusan itu menjadi alat evaluasi Untuk melihat bahwa kita sudah hidup takut Dan tunduk kepada Allah Sang sumber kebenaran sejati Amin Mari bersama kita berdoa Tuhan kami tahu Untuk mengadili dan mengambil keputusan Atas sebuah perkara Tidaklah mudah Oleh sebab itu Kami berdoa Untuk para penegak hukum Yang ada di negara kami tercinta Indonesia Tuhan Mampukanlah para penegak hukum tersebut Baik Itu hakim Jaksa Polisi Dan setiap orang yang diberikan kepercayaan Untuk menegakkan keadilan di tengah bangsa ini Supaya mereka Bisa bekerja Mempertanggung jawabkan Peran mereka Dengan baik dan bijaksana Buatlah mereka berani Untuk menegakkan keadilan Apapun konsekuensinya Tanpa pandang bulu Dan tidak kentar pada siapapun Supaya keadilan itu Benar-benar nyata di tengah Indonesia Melalui setiap keberanian Dari para penegak hukum Yang ada di Indonesia Oleh sebab itu Jagai mereka Dan kiranya Hikmatmu akan terus memperlengkapi Para penegak hukum Yang ada di negara kami tercinta ini Tuhan Pagi ini kami siap Untuk memulai hari baru Kami mohon Berkat penyertaan Dan perlindungan Tuhan Untuk kehidupan Yang akan kami jalani Kami menyerahkan juga Usaha pekerjaan Yang akan kami kelola Dan kami jalani Supaya disanalah Tuhan memberkati Kehidupan kami Bersama dengan keluarga Mencukupkan apa yang kami perlukan Dan kami pun juga menyerahkan Untuk seluruh hidup kami Keluarga kami Bahkan usaha Dan pekerjaan kami Dalam tangan kasih Pimpinan Dan anugerah Tuhan saja Ini doa kami ya Tuhan Kami siap untuk memulai hari baru Yang Tuhan beri Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak Ibu Selamat melanjutkan aktivitas Tetap semangat Tetap suka cita Dan tetaplah menjadi Perantara Terima kasih Tuhan Dimanapun Bapak Ibu dan saudara berada Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus